Pada 25 Januari tahun 2024, sebuah insiden yang menggemparkan terjadi di pesawat batik air nomor penerbangan ID 6723, pesawat ini sedang terbang dari Kendare, Sulawesi Tenggara, menuju Jakarta. Namun, apa yang terjadi selama penerbangan tersebut akan selalu dikenang sebagai momen yang mengejutkan dan mengkhawatirkan. Ketika pesawat berada di udara, pilak dan kopilak pesawat batik air tidur bersamaan selama hampir 30 menit. Bayangkan, dua orang yang bertanggung jawab atas keselamatan ratusan penumpang tertidur saat pesawat terbang di langit. Ini bukanlah skenario yang seharusnya terjadi dalam dunia penerbangan yang ketat dan teratur. Akibat insiden ini, batik air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan membebas tugaskan sementara pilak dan kopilak yang terlibat dalam kejadian tersebut satu. Kementerian perhubungan juga memberikan tekuran keras kepada maskapai ini. Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Padahal insiden ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kewaspadaan dan kesehatan selama terbang.